Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar, peminat kaset-kaset saya ini Laki-laki dan perempuan Baik yang sedang tinggal di rumah Atau dalam mengembara dalam perjalanan yang jauh Dengan mobilnya diputar kaset didengarkan nabuya bercerama Seakan-akan kita berdekat Meskipun saya tidak ada dalam mobil ini Tapi suara saya ada Yang akan saya bicarakan pada hari ini Ialah tentang Men syukuri nyaman Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan bersabda di dalam Al-Quran Lain syakartum la'azidannakum Walain kafartum inna azabila syadid Sesungguhnya Inilah ayat tentang syukur Yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran Sebenarnya Nyaman yang diberikan Allah kepada manusia itu Tidaklah terhitung Tuhan pun mengatakan Suwain ta'udu nyaman Allah La tuah suha Jikalau kamu hendak menghitung nyaman Allah Tak dapat kamu membilang berapa nyaman itu Ada alat-alat modern sekarang yang dipakai orang Komputer Yang dapat menghitung berjuta-juta Bahkan bermeliar Dengan cepat Tapi bagaimanapun Cepatnya hitungan komputer Komputernya nanti sudah rusak Dan nyaman Allah Belum juga semua dapat dituliskan Apa yang kita syukuri Apabila kita mengenalkan nyaman Tuhan itu Kita menjadi kaya dalam batin Kita tidak jadi murung dalam hidup Sejak dari matahari yang terbit di waktu pagi Terbenam di waktu sore Di waktu senja Lalu berganti dengan malam Dan apabila malam sudah datang Bintang-bintang pun berkelap-kelip di langit Itu pun sudah kita syukuri jika kita mengenal dia Di atas bumi sendiri pun Kayu-kayu yang menghijau Buah-buahan yang renung masa Ikan di laut Deburan pasir Ketika ombak mengempaskan dirinya ke pantai Pohon kelapa yang melambai di tepi pantai Dan segala macam yang lain yang susah buat dituliskan Buat diucapkan pun Menjadi perbandingan Menjadi peringatan kepada kita Bagaimana besarnya nyaman Yang melingkungi manusia ini Tuan-tuan yang terhormat Di dalam Al-Quran Tuhan pernah bersabda Semua isi bumi ini Kami sediakan buat kamu Kami sediakan buat kamu Sehingga apabila kita melihat ke laut Kelihat ombak itu Berdebur ke pantai Lalu kelihatan dari jauh perahu nelayan Menyusur ombak dan gelombang Mencari ikan Untuk siapa ikan yang dicarinya itu Untuk kita makan Apabila kita lihat tadi menguning di sawah Kita tanamkan tadi itu Untuk siapa buahnya Untuk kita makan Pisang yang tumbuh Di pekarangan rumah kita Untuk kita makan Malahan kalau kita lihat Binatang-binatang berkati empat Kambing, sapi, kerbau Hei kambing, hei sapi, hei kerbau Mengapa kamu gemuk? Mengapa kamu jadi besar? Kami disediakan Buat kamu Buat kamu Payahlah menghitungnya Sampai kepada buah-buahan yang ada Mangga, mangga, rambutan, nurian Makanan-makanan yang lain-lain Zat dimakan oleh manusia Kalau sekiranya kita tanyai dan mereka dapat menjawab Tentu jawabnya akan sama semua Buat kamu Inilah ni'mat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa saharalaku maafil ardi Dan segala isi bumi ini Disediakan buat kamu Disini Kita Merasa dalam hati Syukur Allah ta'ala pun memberi peringatan kepada kita Wa laqad karamna bani Adam Wa hamalna'um fi'l barri wal bahri Wa razzakna'um minat tayibat Wa faddalna'um ala kathir minman khalaqna tafdeela Ambat Katanya Hei ana Adam Kami muliakan kamu Di mukabumi ini Kami angkat kamu Di laut dan di darat Di laut dengan kapal Di darat dengan kenderaan Malah sampai sekarang di udara diangkat manusia Dan diberikan rezeki Padi mengundi buah-buahan Yang manis-manisnya pun bermacam kemanisan Dan diberikan lagi Keperingatan bahwa Dari binatang yang lain Manusia lebih utama Dijadikan manusia Dijadikan Allah ta'ala Bermacam-macam Bermacam-macam binatang Bermacam-macam Margastawa yang ada di mukabumi Manusia juga yang lebih tinggi Daripada semua Dan sebagai pateri Daripada segala niat Yang ada itu Diutus Tuhan Pula Utusan-utusannya Terdiri daripada Bangsa manusia sendiri Nabi-nabi Dan rasul-rasul Sejajah dari zaman Nabi Adam Nua Idris Hud Salih Iqshak Ya'qub Yusuf Dawud Suleyban Zakaria Yahya Isa Musa Dan lain-lain Harun Dan lain-lain Sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W Tanda cinta Allah Kepada manusia itu Sempurna Dikirim manusia sendiri Buat menyampaikan Bagaimana manusia tadi Supaya selamat Dalam kehidupannya Dan diberi peringatan Kepada manusia Bahwa hidup itu Bukan sekedar Yang sekarang saja Sesudah hidup yang sekarang Ada lagi hidup yang lain Hidup yang akan datang Yang lebih kekal Daripada hidup yang sekarang Hidup yang sekarang Yang disebut Al-hayatul-faniyah Hidup yang Fana Kelihatan sebentar Kemudian hilang Sesudah hilang Tak kembali lagi Tapi nanti disambut dengan Al-hayatul-baqiyah Hidup yang kekal Disitulah kehidupan yang sedapi Kita kembali Akan kami lemparkan kepada Neraka kesengsaraan Hati neraka jahat Manusia Dia berhati Tapi tidak memperhatikan Dia bermata Tak melihat Dia berkuping Tak mendengar Apalah ubahnya manusia Yang demikian itu Dengan binatang Bahkan lebih lagi Sesatnya dari binatang Sebab binatang Kalau dia tidak berpakaian Tidak ada orang Menyalahkan Tidak ada Kata salah Kata benar Dan salah Pada binatang Dan sebab itu Maka Manusia yang tidak Mempergunakan hatinya Matanya Telinganya Dibihina Dibihina Dan mereka itulah Orang yang lalai Tak memperhatikan Hakikat Dari kehidupan itu Maka tanda syukur Kita kepada Allah Kenallah dirimu Dan kenallah hidupmu Dari mana Engkau datang Dimana Engkau sekarang Kemana Engkau pergi lagi Sesudah ini Kambing Sapi Kerbau Tidak membicarakan ini Dia cuma Minkirkan makan Manusia Disuruh Memikirkan ini Taruhlah Manusia itu Tidak Tidak ada Nabi Tidak ada Utusan dari Allah Datang Akalnya Sendiripun Di dalam kehidupan itu Anda mencari Juga Jalan yang baik Anda menjauhi Juga Jalan yang buruk Tak ada Orang yang menyukai Yang buruk Dalam hidup ini Walaupun Orang yang telah Terlanjur Berbuat buruk Sekalipun Dia menyesali Karena dia Tidak dapat Menahan dirinya Sebab itu Maka Bersyukurlah Kita Kepada Allah Kehidupan Kita itu Tidak Disiasiakan Oleh Allah Sabun Menjadikan kita Nah Sebab itu Keadaan 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 alam Sesudah Melihat Keadaan alam Ini Dia pun Mempunyai Iman Bahawa Ada yang Menciptakan Alam Iaitu Tuhan Dia Bersyukur Mengetahui Itulah Hakikat Hidup Kata beliau Mengetahui Itulah Kebahagiaan Sejati Kata beliau Maka Disini Kita melihat Syukur Ya Allah Aku Tidak Dijadikan Jadi binatang Syukur Ya Allah Aku Tidak Jadikan Manusia Yang Sia-sia Syukur Ya Allah Aku Terjadi Dalam Keadaan Seperti Sehingga Aku Tahu Yang Hak Tahu Yang Batil Tahu Yang Buruk Tahu Yang Baik Tahu Dari Mana Asal Perjalanan I Dan Tahu Pula Kemana Tujuan Perjalanan I Syukur Kepada Allah Karena Kita Tahu Kita Datang Ke Dunia Cuma Sekali Sepintas Sekejap Mata Dibandingkan Dengan Umurnya Dunia Taruhlah Orang Berumur Seratus Tahun Yang Paling Panjang Tapi Apalah Artinya Seratus Tahun Dengan Umur Dunia Yang Sudah Milyar Tahun Karena Apabila Kita Matipun Dunia Pun Akan Tinggal Sepeninggal Kita Entah Berapa Kita Tahu Lagi Tak Tahulah Sepintas Zaman Kita Lalu Kedunia Kita Bersyukur Karena Kita Diberi Ingat Yang Sepintas Zaman Yang Sekejap Mata Itu Harus Kita Isi Sehingga Setelah Badan Kita Hancur Di Dalam Bumi Kita Masih Hidup Sudara-sudara Pendengar Yang Terhormat Kita Sudah Mati Hancur Di Kanung Tanah Tapi Masih Hidup Ada Ada Orang Yang Berumur Sampai 100 Tahun Misalnya Atau Lebih Sikit Tidak Banyak Lebihnya Itu Belum Saya mendengar Berita Di dunia Ada Orang Yang Berumur 200 Tahun Tidak Paling Banyak 120 130 Tahun Itu pun Sudah Lemah Dalam Dalam Umur Yang Sekian Pendeknya Kita Lalui Di dunia Dia Bisa Kita Panjangkan Dengan Apa Dengan Sebutan Dengan Amal Dengan Iman Dan Amal Sahniah Sesuai Dengan Apa Yang Disebut Di Dalam Bantun Melayu Pulau Pandanyau Di Tengah Di Balik Pulau Angsa Dua Hancur Badan Di Kadung Tanah Bodi Yang Baik Terkenal Jual Ada Juga Satu Syair Daripada Syawfi Penyair Arab Mesir Yang Terkenal Ihsaf Linafsika Qabla Mautika Zikraha Fazikru Lilinsani Umrun Thani Sebelum Engkau Mati Peliharalah Sebutan Dirimu Yang Akan Dikenang Orang Daripada Dirimu Karena Kenangan Atas Ketika Hidup Yang Dulu Itu Adalah Umur Yang Kedua Kali Bagi Manusia Banyak Orang Yang Setelah Dimasukkan Ke Dalam Kubur Masuk Sudah Ditimbun Kubur Tadi Orang Pun Pulang Ke Rumah Sebutan Orang Tadi Keluar Dari Kuburnya Tiap Hari Dia Keluar Setahun Dua Tahun Sepuluh Tahun Seratus Tahun Malah Ada Yang Beribu Tahun Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Umurnya Cuma 64 Tahun Tapi Beliau Sekampai Sekarang Sudah Seribu Empat Ratus Tahun Masih Seperti Kemarin Saja Hidup Beliau Itu Menjadi Sebutan Siang Malam Inilah Maksudnya Yang Dikatakan Orang Yang Sesudah Mati Dia Hidup Kembali Lebih Panjang Kuburnya 64 Tahun Dibandingkan Dengan 1400 Tahun Dan Selama Azan Masih Kedengaran Di Puncak Menara Entah Ratusan Ribu Tahun Lagi Itu Nama Akan Tetap Hidup Ini Yang Kita Syukuri Kepada Tuhan Pasu Priorit Dari Lagi Dari Terima kasih.